Halo trader, Anda sedang menyaksikan langsung Mingguan pasar finansial Instaforex TV bersama saya Angelina Harawang. Trading yang lambat, serangan teroris di Barcelona dan kekhawatiran akan pemerintah Presiden Trump menyebabkan penurunan pada indeks saham Amerika Serikat pekan lalu. Indeks Nasdaq Composite turun 0,6% dan menutup pekan ini di angka 6216,53. Statistik menunjukkan bahwa ini merupakan pekan keempat ketika indeks berakhir di wilayah negatif. Terakhir terjadi di bulan Mei 2016. Untuk Dow Jones Industrial Average dan Standard Enforce 500 ini merupakan pekan kedua berturut-turut dengan dinamika negatif. Dow Jones turun 0,8% dalam sepekan, jatuh ke 21.674,51. Secara keseluruhan, indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 1,9% selama dua pekan terakhir yang mana merupakan penurunan terbesar sejak pertengahan September 2016. Sementara untuk komponen indeks Dow Jones, setiga perusahaan menunjukkan penurunan yang signifikan pada hari terakhir pekan ini. Saham Nike jatuh sebesar 4,4%, Cisco System sebesar 2,2%, Home Depot sebesar 1,5%. Selama lima sesi, S&P 500 turun sebaik 0,7% menjadi 2,425,55. Pada tingkat industri, sebagian besar sektor indeks S&P untuk periode dari tanggal 14 sampai 18 Agustus memperlihatkan penurunan. Penurunan terbesar tercatat pada sektor konglomerat. Kenaikan terbesar tercatat pada sektor utilitas. Indeks saham AS mulai mengalami penurunan di hari Kamis pagi, di tengah perkiraan bahwa konflik antara Presiden AS dan para pemimpin bisnis di Dewan Penasehat Presiden akan berkembang dikarenakan kerusuhan yang terjadi di Sherrodsville dan komentar Donald Trump mengenai hal tersebut. Diperkirakan di hari Kamis, Gary Kohn, Kepala Penasehat Ekonomi Presiden Donald Trump dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional akan mengenurkan diri. Ketika berubah bahwa Kohn akan tetap berada di posisinya, saham-saham AS berhenti mengalami penurunan. Namun mereka kembali mengalami kejatuhan setelah laporan dari Barcelona. Di hari Jumat, satu-satunya berita makroekonomi yang positif adalah rilisnya laporan awal terkait sentimen konsumen AS dan University of Michigan. Indeks naik menjadi 97,6 di bulan Agustus dari 93,4 di bulan Juli. Ini merupakan taksiran terkuat sejak bulan Januari. Perubahan yang positif pada sentimen konsumen AS dan kesiapan masyarakat AS untuk meningkatkan aktivitas konsumen menyebabkan peningkatan pada situasi ekonomi dan tren positif pada pasar tenaga kerja. Saham-saham perusahaan India Infosys, salah satu pengembang software terbesar yang bekerja dengan perusahaan telekomunikasi dan bisnis online, jatuh sebesar 7,2 persen di hari Jumat setelah laporan mengenai pengunduran diri Vizal Sika, manajer direktur dan kepala eksekutif perusahaan tersebut. Statistik tribulan yang lemah dari Food Locker, pengecer pakaian olahraga asal Amerika, dan Direnco, pembuat mesin pertanian dan jalanan, memicu penurunan pada saham-saham Food Locker sebanyak hampir 28 persen. Ini merupakan penurunan terbesar sejak tahun 2008, dan sebuah penurunan di saham Direnco sebesar 5,4 persen. Pada waktu yang bersamaan, saham Rostors naik sebesar 10,7 persen. Sementara pendapatan dan penghasilan bersih dari pengecer tersebut berubah menjadi lebih tinggi dari perkiraan. Terima kasih telah menyaksikan lesson Mingguan Pasar Finansial Instaforex TV. Saya Angelina Karolong Durdiri, sampai jumpa.